Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dalam video ini kami akan kembali memberikan update berkaitan tentang bantuan UMKM jadi ada 3 tanggal penting dan 4 informasi penting berkaitan tentang perkembangan dari bantuan UMKM untuk menambah modal usaha pelaku usaha mikro jadi untuk teman-teman yang butuh bantuan untuk menambah modal usahanya wajib tonton video ini sampai habis dan jangan di skip dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk di subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya dan teman-teman juga bisa follow instagram kami jika ada pertanyaan lebih lanjut berkaitan tentang bantuan sosial, program prakerja juga tentang aplikasi penghasil uang, teman-teman juga bisa mendm di instagram karena insyaallah kami akan selalu membantu teman-teman yang punya pertanyaan atau kendala berkaitan dengan program-program tersebut oke kita masuk ke poin yang pertama poin pertama adalah terkait tentang tiga tanggal penting untuk penerima bantuan UMKM jadi yang pertama kita lihat untuk tanggal 28 Juni 2021 jadi bertepatan dengan hari ini merupakan hari terakhir untuk teman-teman yang pengen melakukan pendaftaran bantuan UMKM atau BPUM 1,2 juta rupiah dimana hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian kooperasi bahwasannya untuk bantuan BPUM tahap ketiga itu paling lambat terakhir daftar adalah tanggal 28 Juni 2021 jadi untuk teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran BPUM tahap ketiga ini siap-siap ya untuk bisa lolos dalam menerima bantuan ini agar bisa bermanfaat untuk mengembangkan usaha teman-teman selalu cek namanya di ifomberi.co.id atau bisa melalui laman bampres bpum.id dan untuk teman-teman yang belum sempat melakukan pendaftaran bantuan BPUM tahap ketiga ataupun tahap sebelumnya ini gak usah sedih karena teman-teman juga bisa melakukan pendaftaran untuk bantuan UMKM 7 juta rupiah dari kementerian kooperasi karena untuk melakukan pendaftaran bantuan ini masih dibuka sampai tanggal 30 Juni 2021 nah bagaimana cara melakukan pendaftarannya hal ini sudah kami jabarkan di video sebelumnya teman-teman bisa lihat di video ini untuk link video sudah kami cantumkan di deskripsi video nah selanjutnya kita lihat untuk tanggal yang ketiga tanggal ketiga disini adalah tanggal 31 Desember 2021 nah dalam informasi ini bisa kita lihat sama-sama bahwasannya untuk pencairan dari dana bantuan BPUM ini terkhusus untuk kepada bank penyalur ya dan tentu juga harus teman-teman ketahui terkait tentang pencairan bantuan BPUM ini dimana yang informasi awalnya jika teman-teman menerima bantuan BPUM tapi tidak teman-teman mencairkan dalam jangka waktu 3 bulan maka otomatis dana bantuan tersebut akan dikembalikan ke kas negara nah melihat pandemi covid yang masih tinggi hal ini disampaikan oleh kementerian kooperasi bahwasannya untuk pencairan dana bantuan BPUM itu kita perpanjang sampai tanggal 31 Desember 2021 jadi untuk teman-teman yang sudah lolos di tahap kedua tapi belum melakukan pencairan teman-teman masih bisa melakukan pencairan BPUM itu paling lama tanggal 31 Desember 2021 namun untuk teman-teman yang namanya akan keluar nanti di bulan Juni ini atau di bulan Juli Agustus itu tetap hitungannya adalah 5 bulan ke depan untuk proses pencairan sebelum dananya dikembalikan ke kas negara nah poin terakhir atau yang menjadi poin informasi penting keempat untuk teman-teman semua adalah terkait tentang permintaan dari DPR bahwasannya BPUM ini sebaiknya tetap dilanjutkan di tahun 2022 jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan pencairan BPUM di tahun 2020 di tahun 2021 semoga nama teman-teman nanti bisa juga menerima bantuan BPUM di tahun 2022 dan juga untuk teman-teman yang baru menerima 1,2 juta rupiah di tahun ini semoga nanti di tahun 2022 juga bisa menerima tambahannya lagi seperti halnya penerima di tahun 2020 mereka menerima tambahan kembali di tahun 2021 nah kita doakan sama-sama ya semoga hal baik nanti dari keputusan kementerian untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi oke teman-teman itu dia informasi penting dan 3 tanggal penting yang mesti teman-teman catat untuk bantuan UMKM yang berguna untuk mendukung usaha teman-teman semua nah semoga bermanfaat jangan lupa like komen tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati